Sebagai upaya mewadahi bakat bernyanyi di kalangan pelajar SMP, SMA dan SMK, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIEPGR di Sukabumi menyelenggarakan festival solo vokal yang bertajuk Kakato pertama tahun 2018. Lomba ini digelar di aula STIEPGR di Sukabumi, diikuti oleh 36 peserta dari berbagai tingkatan. Kakato merupakan kelompok paduan suara mahasiswa STIEPGR di Sukabumi berupaya meraih dan mengembangkan minat dan bakat para pelajar yang cukup banyak di kota maupun Kabupaten Sukabumi, sehingga bisa berpotensi menjadi penyanyi yang handal, kurangnya ajang lomba dan pencarian bakat pelajar menjadi alasan digelarnya lomba tersebut. Kebetulan ini baru acara tahunan pertama yang diadakan oleh Kakato Choir, Keduan Suara PSM STIEPGR di Sukabumi. Kita tuh pengen menumbangkan bakat-bakat yang ada di kota Sukabumi, supaya yang punya bakat di luar sana itu tersalurkan, khususnya bakat dari bidang tarik suara. Sementara Ketua STIEPGR di Sukabumi, Asep Deni, sangat mengapresiasi unit kegiatan mahasiswa Kakato STIEPGR yang menyelenggarakan festival solo vokal yang dapat menggali serta membangkitkan bakat para peserta pelajar tersebut. Yang pertama adalah kita mengapresiasi teman-teman mahasiswa dari UKM, punya kegiatan mahasiswa Kakato Voice STIEPGR yang hari ini menyelenggarakan festival solo vokal. Jadi kita hargai betul keinginan, inisiatif, dan kita harus mengapresiasi kegiatan tersebut. Yang kedua adalah para peserta ini kan mereka anak-anak SMA mayoritas yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Kemudian yang ketiga tentu tujuan, tujuannya adalah bagaimana kita mengapresiasi, membangkitkan, supaya proses mereka latihan yang terus menerus itu, itu mendapatkan saluran yang cukup bagus. Salah satunya adalah tampilannya di festival. Denny berharap ke depan lomba serupa tetap berjalan setiap tahunnya, guna menjaring bakat-bakat penyanyi yang bisa mengharumkan nama Sukabumi. Terima kasih telah menonton!